kewenangan ID menurut undang-undang nomor 29 pertama Pak ID itu merupakan satu-satunya oligium untuk dokter kologium kedokteran dibentuk oleh ID kologium itu ada urusan pendidikan ID itu urusannya profesi dan pelayanan kedokteran gak bisa digabung di undang-undang itu sebetulnya konsil kedokteran terdiri dari unsur-unsur dikirim nih ID oligium IFKI, institusi pendidikan ARS SPI, rumah sakit pendidikan satu orang ada kemenegas, ada kemenegas program P2KW, pengembangan pendidikan berkelanjutan, diselenggarakan dan diakreditasi oleh ID bukan dinilai namun ERTID ditambahkan, dinilai juga oleh ID bayangkan diselenggarakan, diakreditasi dinilai juga oleh ID ini ibarat jeruk menilai jeruk kemudian ID diberikan untuk mengulangkan rekomendasi untuk memiliki origin praktek itu ID memonopoli kehidupan pendidikan doktoran dari hulu sampai kehilir tidak heran ketika ID begitu mengotot menolak RU Kesehatan ini karena tercermin bahwa ID kehilangan kekuasaannya karena ID yang kita pertahankan adalah bahwa selama ini ID selalu menjadi mitra strategis pemerintah dok saya mau tanya misalnya perpanjangan sertifikat kompetensi kolegium 1 juta iuran 5 tahun ke depan 5 juta perpanjangan STR KKI 300 ribu kartu ID 50 ribu iuran ID untuk 5 tahun ke depan 300 x 12 x 5 1,8 juta rekomendasi ID 400 ribu pengantar rekomendasi ID 100 ribu pengantar rekomendasi ID 100 ribu kecil-kecil sih dok tapi kalau untuk ratusan ribu dokter yang tergabung berapa anggota ID dok saat ini sekitar 210 ribu 210 ribu itu satu orang rata-rata pengeluarannya hanya untuk mengurus seperti ini dan itu wajib itu 9 juta 800 ini bisnis kalau kita kemudian menilainya dalam konteks itu totally saya kira bukan bisnis ini ini lebih ke arah bahwa di dalam pengelolaan organisasi dan itu nilai yang sangat kecil bukankah juga harus ada introspeksi bahwa ID berkuasa dia yang merekomendasikan STR merekomendasikan surat izin praktik dan begitu banyak hal-hal yang dianggap ID ini tidak lagi memberikan perlindungan pengembangan profesi kedokteran tetapi ID berbisnis terima kasih telah menonton